ini serang terucuknya teman teman 2 ekor anakannya tuh anakannya lucu banget teman teman oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini akan sudah lagi berada di hutan teman teman perusahaan akan mendengar suara anakan burung kutilang disitu tuh suara indukannya juga ada teman teman gak tau anaknya udah besar atau kecil ya teman teman ya jadi akan akan coba pantau mudah-mudahan anakannya masih disarang atau udah masih kecil ya teman teman jadi suaranya disini teman teman itu dari kayaknya seperti ini sudah besar teman teman oke teman teman sini ada juga seorang burung perenjak perenjak pelamera teman teman dia akan belum mau mikat teman teman ya belum mau mikat karena lagi musim anakan teman teman lagi musim dia ngeramit telur teman teman oh sekalian dengar sendiri cuma sarangnya belum ke pantau teman teman nah di jauh sana ada suara burung terpukur teman teman dan kita akan coba lagi pantau mudah-mudahan ada sarangnya teman teman oke teman teman berusaha akan mendengar suara kode alam teman teman seru kode alam terucukan menandakan ada sarangnya teman teman tapi gak tau nih kita mau ketemu apa enggak ya teman teman ya soalnya ini udah sore teman teman akan sudah mau berangkat kerja akan coba akan dengan sedikit waktu akan akan coba berapa perusahaan terbang teman teman ada burung terbang dari sini teman teman ada burung cabak ibis teman teman burung cabak ibis teman teman jadi terbangnya dari sini teman teman tau ini ada telur apa tidaknya ada sarangnya apa tidaknya teman teman ya ini sarangnya itu di bawah-bawah dari pasir-pasir seperti ini teman teman uang lang THERE aku numer khusus datangnya ini beberapa lebih muncul an Sampai jumpa Waduh kasihan teman-teman Ini anakannya mati teman-teman Ini Tuh ada anakan burungnya mati teman-teman Di dalamnya Siam banget teman-teman Burung apa nih teman-teman Kalau gak salah ini burung ini ya teman-teman Jadi bangkit teman-teman Ini udah jadi bangkit Anak burung ini teman-teman nih Kalau gak salah ini bangkitnya teman-teman ya Ini anak burung Apa namanya itu Siung air ya teman-teman ya Sepertinya Siung air Gak tau indukannya Kemana nih gak mau ngeramin Gak mau melihara anakannya teman-teman Jadi Anakannya mati teman-teman Tuh Tuh di makanan Nah kalian dengar suara burung terutukan Seperti itu teman-teman tuh Tuh Itu kode teman-teman Yang menandakan Ada anakannya Di sarang ya teman-teman Tuh 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 Kebetulan jam waktunya Untuk akan mau kerja juga teman-teman Tuh Ini positif real Ada sarang atau anakannya teman-teman Atau tepi anakannya Udah terbang Atau masih di sarang teman-teman Mudah-mudahan aja Dengan waktu sedikit Dan sedikit ini teman-teman ya Dengan waktu sedikit ini Kita bisa menemukan sarang ya teman-teman Nah oke teman-teman Tadi jadi pohon ini teman-teman Tuh Dia pindah lagi ke bawah situ teman-teman Insya Allah teman-teman di bawah situ sarangnya teman-teman ya Itu bawah sana Kita coba pantau teman-teman Penungguhan aja ketemu teman-teman ya Nah oke teman-teman Ini akan ketemu ini Sarangnya tapi udah agak Udah lama ya teman-teman Ini bawah sekali teman-teman Gak sampai selutut teman-teman ya Tuh Selutut Selutut akal teman-teman Sarangnya nih Bisa kalian praktika sendiri Gak lama sarang terucukan teman-teman Jadi akan kira tadi ini serangnya teman-teman Serang yang baru ya teman-teman ya Aku akan coba lacak lagi teman-teman Nah oke teman-teman ya Setelah akan putar-putar dengan waktu yang sedikit teman-teman Akhirnya Capek juga nih teman-teman ya Akang menemukan apa namanya itu Anaknya atau sarangnya teman-teman Jadi koda alam itu sangat berguna bagi kalian yang suka Jalan-jalan ke hutan ya teman-teman ya Siang kadang mendengar terucukan Yang bersuara seperti tadi teman-teman Wajib kalian cari sarangnya teman-teman Itu positif Real akan tidak tipu-tipu teman-teman Ada anakannya atau ada sarangnya Ada anakannya teman-teman Ini teman-teman Aku sudah menemukan teman-teman Sarangnya cukup bawah sekali teman-teman Sangat rendah teman-teman Ini teman-teman ya Ini sarangnya teman-teman Ini Nah Itu anakannya ada dua teman-teman Oke Kita coba putar loh teman-teman ya Kamera belakang Nah ini teman-teman penampakannya Ini waktu yang sedikit Kita menemukan sarang ya teman-teman Tuh Tuh anakannya teman-teman Nah Ini teman-teman ya Biar kalian paham Kalian juga bisa menggunakan trik tadi teman-teman Jadi jika kalian sudah paham dengan trik tadi Aku mohon kalian jangan Menangkap indukannya teman-teman Jadi kalian cukup cari sarangnya aja teman-teman Dan ambil anakannya teman-teman Anakannya Jangan ambil semua ya teman-teman ya Kalian ambil aja yang jantan aja teman-teman Nih teman-teman ya Anakannya masih kecil tuh teman-teman Tuh Ada dua ekor teman-teman Nih Anak terucukan Sangat rendah sekali teman-teman Sangat bawah sekali Nih teman-teman ya Selutup akang teman-teman Alhamdulillah kita sudah menemukan ya teman-teman ya Ini sarang terucuknya teman-teman Nih Dua ekor anakannya Ini sudah siap teman-teman Sudah siap untuk dipanen teman-teman Sudah siap untuk dilolo Tuh teman-teman ya Sudah siap untuk dilolo Ini sarangnya Nggak nyampe satu lutut akang teman-teman ya Kalau akang berdiri nggak nyampe satu lutut teman-teman Jadi Maaf teman-teman Akang kurang enak badan ya teman-teman Kalau di tempat akang ini Serang terucukannya Sangat bawah sekali atau sangat rendah sekali Seperti ini teman-teman Nah inilah penampakannya teman-teman ya Dan suara kode alam yang akan Ajarkan dari dulu teman-teman Suara kode alam bahwa indukan Terucukan akan mengeluarkan Suara yang sangat beda ya teman-teman Jika dia mempunyai sarang atau anaknya Di hutan tersebut teman-teman Oke Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman Tuh Nakanya lucu banget teman-teman Anggup-anggup dia teman-teman Ikor ya teman-teman ya Tuh Aku gak mau ambil nih Aku gak mau ini Karena aku gak sempat buat melihara teman-teman Oke Oke teman-teman ya Sangat-sangat lamuda jika kalian paham Dengan mengenai teknik kode alam ini teman-teman Kalau burung itu akan mengeluarkan suara yang sangat beda ya teman-teman ya Jika-jika Apa namanya itu Ada anakannya Atau dia ada sarangnya Di hutan-hutan tersebut teman-teman Oke teman-teman Kita akan lihat ya Itu cuma Jalan-jalan aja ke hutan teman-teman Sebentar Nah Kita gak taunya akan mendengar suara Indukannya yang lagi panik teman-teman Nah kapan tau teman-teman Jadi Sangat mudah Jika kalian paham Untuk melacak Sangatlah mudah ya teman-teman Asal kalian tahan aja teman-teman Membolang dan berpetolang teman-teman Oke Sampai jumpa di video akan selanjutnya Mantap Sampai jumpa di video akan selanjutnya